Ramai di antara mereka yang masih tertanya-tanya, apakah semua pemohon STR perlu mendaftar semula MySTR 2024 ini? Jawabannya, tidak. Pendaftaran MySTR perlu dibuat semula sekiranya Anda tidak lulus STR 2023 dan ingin membuat permohonan baru. Ini bermaksud, sekiranya Anda sudah menerima pembayaran STR fasa ketiga, Anda secara tidak langsung sudah mempunyai data maklumat yang sudah lulus. Kecuali Anda ingin mengemaskini atau membuat sebarang perubahan berkaitan ingin menambah tanggungan anak, mengubah nombor telepon, ataupun maklumat bank. Sekiranya tidak perubahan, Anda tidak perlu risau untuk pendaftaran STR 2024. Walau bagaimanapun, Anda diminta untuk menyemak status Anda di portal rasmi sumbangan Tunai Rahma bagi mengenal pasti sama ada Anda layak ataupun tidak. Siapakah yang layak memohon STR 2024? Pemohon layak memohon STR 2024 sekiranya memenuhi kategori kelayakan seperti sebelum ini. Bagi isi rumah, mereka yang sudah berkawin, ibu atau bapak tunggal yang mempunyai anak sebagai tanggungan yang berumur 21 tahun ke bawah. Bagi kategori warga emas pula, yang tidak mempunyai pasangan, berumur 60 tahun ke atas dan berpendapatan 5 ribu ke bawah. Bagi kategori bujang pula, individu bujang atau ibu ataupun bapak tunggal yang tidak mempunyai anak, had umur 21 tahun hingga 59 tahun, bujang okeu berumur 19 tahun ke atas, bukan pelajar IPTE ataupun IPTS, sepenuh masa dan berpendapatan 2 ribu 500 ke bawah. Individu bujang yang berumur 21 tahun ke atas dan okeu berumur 19 tahun ke atas, yang masih belajar sepenuh masa di IPTE ataupun IPTS, mereka saja yang layak dimasukkan ke dalam maklumat anak sebagai tanggungan keluarga, dan tidak layak membuat permohonan sebagai individu bujang. Bilakah tarik pembayaran STR 2024? Seperti biasa, dalam masa 1 tahun dibahagikan kepada 4 kali bayaran, yang mana pada bulan Februari, bulan April, bulan Ogos, dan bulan November 2024. Sekiranya Anda ada pertanyaan yang lain, sila komen di ruangan komen, semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Itu saja dari saya, bye-bye.